Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi melaksanakan pembukaan pelatihan literasi dan akses keuangan bagi pengurus kooperasi kabupaten kota dalam Provinsi Jambi pada Rabu 22 Agustus 2022 pagi. Melalui kegiatan ini diharapkan agar pelaku usaha bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga benar, serta bisa menerapkan skala prioritas dalam mengelola keuangan. Pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan ekonomi semakin membaik oleh karenanya harus diimbangi dengan pengetahuan serta kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan yang dikenal dengan literasi keuangan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati, mewakili Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jambi pada pembukaan kegiatan pelatihan literasi dan akses keuangan bagi pengurus kooperasi kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, Senin 22 Agustus 2022, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Putih menjelaskan, menurut Juki Mariska, Eksekutif Vice President Wealth Management Head pada OCBC NISP mengatakan, ada tiga manfaat memahami literasi keuangan, yaitu mampu mengelola keuangan secara teratur dan baik, mengurangi resiko menjadi korban penipuan, kemudian mempunyai kesejahteraan hidup. Di samping itu, literasi keuangan tidak sekedar berupa pengetahuan, akan tetapi bagaimana untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan orang yang memiliki literasi keuangan tinggi dianggap melek finansial. Berikan penambahan wawasan pengetahuan bagi pengurus kooperasi, terutama dalam keuangan kooperasi, dalam hal ini amanah dari PP No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan bagi kooperasi UMKM. Diberikan sini kena tuntutan dari PP sebut, dalam 2 tahun ini pengurus kooperasi, terutama Sipan Pinjam maupun Usaha Sipan Pinjam, sudah mempunyai sertifikat dalam mengelola Usaha Sipan Pinjam. Kalau sertifikat ini baru pelatihan tatap muka hanya 3 hari, kalau uji kompetensinya nanti di akhir tahun sekitar bulan November. Selain perserta di sini, perserta yang lain juga sudah banyak mendaftar kepada kami, karena itu sangat penting. Itu yang kalau tidak ada sertifikat itu, mungkin dievalasi tahun 2023, Usaha Sipan Pinjamnya tidak bisa berjalan lagi. Itu kami juga dibantu oleh bidang pengawasan. Yang pertama menambah wawasan, tapi yang terakhir yang penting, yang pengelola Usaha Sipan Pinjam ini punya sertifikat pengelola kooperasi, yang akan diuji di akhir tahun. Sementara itu, Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kooperasi, Doni, selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya menyampaikan, kegiatan pelatihan literasi dan akses keuangan bagi pengurus kooperasi ini dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2022. Diikuti peserta berjumlah 35 orang, yang merupakan pengurus kooperasi dari 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Ada pun narasumber pada kegiatan ini, yakni dosen dan pejabat di lingkup dinas kooperasi UKM Provinsi Jambi. Diharapkan dari pelatihan literasi dan keuangan, dikatakan Doni, adalah agar pelaku usaha bisa meningkatkan jumlah produk dan layanan jasa keuangan. Karena literasi keuangan juga merupakan kemampuan pengelolaan keuangan yang beragam, baik investasi maupun manajemen keuangan. Kegiatan pelatihan literasi dan akses keuangan bagi pengurus kooperasi kabupaten atau kota dalam Provinsi Jambi dilaksanakan secara selama 3 hari, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Agustus 2022. Dua, beserta pelatihan literasi dan akses keuangan bagi pengurus kooperasi ini, berjumlah 35 orang, yang merupakan pengurus kooperasi dari 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!